Ibu, tadi ada saran-saran saja ini, untuk anggaran penyusunan dokumen percanaan tanah ini tolong bagaimana nih supaya cukup itu, kebanyakan tidak cukup. Yang kedua, mengenai definisi tanah negara tadi mungkin supaya tidak multitapsir, mungkin mohon langkah Ibu apalah ya. Ini kan setelah clear kan setelah Ibu jelaskan, tapi kan di dalam teksnya itu kan ternyata berbeda dan itu juga teman-teman MAPI sama tim pelaksana teman-teman BPN juga sering ada beda tapsir dengan aparat penyusunan hukum di lapangan, mungkin itu. Kemudian kasus berikutnya ini, Ibu, ini terjadi di beberapa tempat, bagaimana kalau masyarakat itu tidak setuju, tidak setuju dari hasil penilaian, tapi juga tidak mau menggugat, Ibu. Karena sudah pesimis duluan, mana mungkin rakyat menang melawan negara, pemerintah, ada kasus demikian. Jadi, Pak Rimun, untuk tanah negara, nanti di dokumen RUU Cipta Kerja Omnibus Law akan dijelaskan mengenai penjelasan status tanah negara. Dengan tadi, kepemilikan setara turun-menurun, dan kita akan memberikan kepastian jangka waktunya. Karena jangka waktu yang di PPS 2497 adalah jangka waktu untuk sertifikat, sepertinya seperti itu. Jadi, sebagaimana disampaikan bahwa di pasal 27, apabila tidak memenuhi perseratan pasal 21 dan 23, maka dapat dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang dengan tadi dua orang saksi yang tidak ada hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Itu pasal 26, Bu. Eh, pasal 26, sorry. Bukan 27, pasal 26. Terus kemudian, Pak Rimun, kaitannya dengan tadi masyarakat yang tidak setuju atas nilai ganti rugi, tetapi tidak melakukan keberatan ganti rugi. Sebetulnya itu juga sudah diatur di dalam PPS 71 2012 mengenai subyek ataupun obyek yang perlu dikonsignasi. Tidak memberikan persetujuan, tidak melakukan keberatan, dan sebagainya. Sepanjang dia tidak melakukan keberatan, tidak setuju, itu kan dianggap setuju sebetulnya. Tetapi kalau dia tetap tidak mau menerima, kita akan konsignasikan kepenganjilan. Jadi sebenarnya aturannya sudah jelas di dalam PPS 71 2012. Terima kasih telah menonton!